Kepolisian sektor kawasan pelabuhan Tarakan mendapati adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana seorang istri melaporkan sang suami yang kerat menganiayanya. Kepala KSKP Tarakan Ibda Alfian mengatakan, dari kronologi kejadian pada tanggal 25 Agustus, seorang perempuan melaporkan sang suami karena kerat dianiaya. Dari keterangan yang diterima, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, suami berinisial AS yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat itu pulang ke rumah. Melihat kondisi rumah yang berantakan, ia pun emosi. Pelaku langsung melempar remote TV ke arah sang istri dan mengenai pelipis. Tidak hanya itu, pelaku juga melempar kursi dan mengenai badan korban. Merasa kurang puas, pelaku juga melemparkan helm. Diketahui, sang istri juga kerap menerima kekerasan dari sang suami yang diketahui sebagai buru lepas pembuat kapal. Alfian mengatakan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya, di mana saat itu, pelaku mengaku stres lantaran istrinya tak sabar meminta uang untuk menebus HP milik anaknya di jasa leasing yang sudah jatuh tempo. Bahkan istri malah minta uang ke iparnya. Istri juga ingin mengangkat TV untuk digadekan, sehingga membuat pelaku marah dan menganiaya sang istri. Dari kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya yang terdapat di jembatan besi kelurahan lingkas ujung. Karena sudah tidak tahan, mungkin seringkali si tersangkanya melakukan kekerasan kepada istrinya. Makanya pada hari Rabu tahun 25 Agustus itu, melapor kepada polsek SKP. Setelah hasil visum keluar dan didapati hasilnya, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap... Tui Muhammad melaporkan